Hai assalamualaikum apa kabar teman-teman semua semoga sehat-sehat terus ya pada video kali ini gua cuman mau berbagi apa ya pengalaman tentang obat diuretik atau biasa kita bilang obat lasik atau furosemi teman-teman itu sejenisnya nah pada obat ini teman-teman dalam pemberian obat ini ke pasien ada yang perlu diperhatikan teman-teman jadi nggak boleh sembarangan kasih obat ini teman-teman emang sih di dokter itu dokter itu kalau ngasih instruksi ya furosemid satu ampul nah tapi kita nggak pernah dijelasin teman-teman furosemid ini masuk yang perlu diperhatiin tuh apa aja teman-teman jadi kita harus paham teman-teman karena di ranah kesehatan ini obat itu menjadi hal yang sensitif teman-teman masih menjadi hal yang tabu karena yang boleh memberikan obat itu cuma dokter tapi kenyataannya perawat lah yang melakukan menurut undang-undang pemberian obat boleh di delegasikan ke perawat teman-teman nah seperti itu tapi gua juga nggak tahu nih belum paham seandainya kenapa-kenapa sama si pasien kan memang kita perawat yang melakukan tapi kan itu kan dok atas instruksi dokter gua juga nggak tahu nih teman-teman nanti siapakah yang akan salah ketika kita masuk ke jalur hukum apalagi kasarnya kita nggak tahu ini obat apa aja yang harus diperhatikan nah untuk furosemid ini teman-teman yang perlu dihatikan yang pertama kali yaitu tentang eh tentang datuh he tensi tekanan darahnya ya teman-teman jadi tekanan darah pada pasien yang akan masuk furosemid itu harus minimal 120 per 80 lah teman-teman setau gua jadi teman-teman kalau dapat instruksi dari dokter masukin furosemid teman-teman teman-teman jangan lupa tensi dulu pasiennya ya kalau tensinya di bawah 120 ya teman-teman lapor dulu ke dokternya ke dokter ngasih instruksi misal dok tensinya 160 boleh masuk nggak Nah kalau emang boleh masuk teman-teman juga tulis tuh dicatatkan perawatnya tensi sekian 100 misalnya per 60 ACC masuk obat furosemid satu ampul Nah itu teman-teman itu agar supaya kita lebih kuat kalau misalnya ada hal yang tak diinginkan terjadi teman-teman tapi memang ada sih teman-teman kadang dokter berani juga ngasih furosemid furosemid di di apa ya di dalam siring pam padahal tensinya rendah tapi disebelahnya juga terpasang siring pam dobutami Nah itu katanya nggak papa akan udah main kejar-kejaran aduh antara dobu dengan furosemid Nah gitu sih pengalaman gua ya terserah itu sih terserah dokter teman-teman yang penting kita sebagai perawat jangan lupa nulis di instruksi teman-teman ya kayak ya kayak yang tadi gua bilang ya kita tulis aja tensi sekian sudah lapor dokter ACC masuk furosemid kita tanda tangan deh Nah itu akan aman buat diri kita teman-teman jadi enggak perlu takut karena ada bukti tertulis teman-teman ya semoga bermanfaat teman-teman Oh iya teman-teman enggak boleh masukin obat furosemid ini sembarangan ya obat furosemid ini diberikan biasanya pada pasien-pasien Udem teman-teman Udem tuh bayar terjadi penumpukan cairan bisa Udem paru bisa Udem yang di kaki tuh teman-teman yang pada bengkak kakinya Nah biasanya dapat furosemid pasien sesek nafas pun ya Udem paru ya yaitu bisa biasanya dikasih furosemid biasanya furosemid ini teman-teman kalau abis dikasih si pasien akan mengeluarkan urin yang banyak teman-teman nah ini juga perlu dipantau teman-teman enggak boleh sembarangan jadi jangan sekali-kali teman-teman habis nonton video ini Wah kaki bapak saya bengkak gara-gara banyak cairan nih kata waktu di kuliah kalau banyak cairan itu namanya Udem nah jadi kayaknya harus masuk furosemid jangan sembarangan teman-teman jadi kalau masuk furosemid pun outputnya harus kita perhitungan teman-teman kadang ada pasien kita masukin furosemid nah justru dia malah nggak bisa kencing dan bladernya penuh otomatis harus dipasang selang kencing kalau di rumah sakit sih aman-aman aja teman-teman tapi jangan pernah nyoba sendiri di rumah teman-teman bahaya teman-teman resikonya kematian teman-teman pokoknya teman-teman hati-hati ya dan kita sesama sejawat jangan lupa saling mengingatkan kalau pember dalam pemberian obat-obat seperti ini teman-teman ya seperti apa cek dulu tekanan darahnya supaya aman terhadap pasien juga teman-teman mungkin kalau yang baru kayak gua yang masih junior itu waktu pertama-tama bingung kadang instruksi dokter injek lasik gitu ya lasik itu sama furosemid sama teman-teman ya sejenis diuretik ya duuretik itu yaitu ya lasik atau enggak furosemid teman-teman ya semoga informasi ini bermanfaat teman-teman jangan lupa ya teman-teman kalau masukin obat-obat tertentu jangan lupa konfirmasi ke dokternya boleh masuk atau enggak apa aja yang perlu diperhatikan supaya kita juga enggak ada kesalahan teman-teman karena negara kita negara hukum teman-teman nah kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati